Ini batas airnya sampai sini ya, ini batas air pemirsa, ya cukup tinggi ya, satu dada orang dewasa. Baik pemirsa Purwakarta TV, hari ini saya berada di perumahan Kadu Mekar, Asri ya, yang berelamat di Desa Kadu Mekar, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Bersama saya sekarang sudah ada Bapak RT dan pengurus RT setempat, kita akan bertanya kepada mereka bagaimana koronologis kejadian banjir yang sudah dialami dalam satu tahun ini tiga kali menurut informasi di sana. Pak, bisa dijelaskan kepada kami Pak, bagaimana koronologis kejadian banjir yang ada di perumahan ini Pak? Jadi perumahan ini hampir setiap tahun banjir ya Pak ya, hampir setiap tahun banjir, setiap curah hujan agak besar. Pasti banjir, karena disebabkan karena dry nasenya Pak, dry nasenya dari sana itu cuma satu meter, sedangkan kapasitas air itu dari tiga arah, dari Maracang, terus dari Cikadu, terus Parung Dadap. Jadi memang kapasitasnya kurang besar sehingga menyebabkan banjir. Ataupun terjadinya longsor, kemarin itu hampir sebulan itu hampir lima kali atau empat kali longsor, itu disebabkan karena ya itu tadi kapasitas air, jadi sehingga penumpukan air di atas besar akhirnya menyebabkan longsor, jadi meluap air dari ini. Jadi menyebabkan perumahan kita selalu banjir itu. Baik Pak, dalam kurun waktu satu tahun ini sudah berapa kali banjir itu tadi Pak? Kalau yang tahun pertama kita tinggal di sini, hampir setiap musim hujan itu hampir seminggu dua kali Pak. Seminggu dua kali ya? Seminggu dua kali banjir. Jadi setiap ada hujan deras, itu selalu banjir? Selalu banjir. Kemarin kita sudah musawara sama warga, kita bikin gorong-gorong, ternyata bisa mengatasi. Cuma terlalu 70%, 60%. Itu pun kalau hujan besar masih tidak terlalu banjir, tapi kalau intensitasnya besar, itu sudah pasti banjir Pak. Baik Pak, tadi kan kita lihat ke sana tentang longsor ya Pak? Nah ini dikhawatirkan warga perumahan di sini terancam artinya longsor susulan ya Pak ya? Sudah ada ini Pak, ajuan untuk mungkin susulan ke aparat desa atau pemerintah setempat Pak? Untuk kekelurahan atau kekecamatan kita sudah ada koordinasi sama lurah atau camat. Untuk sementara pencegahannya kita diadakan kerja bakti dulu. Untuk menata yang mana kira-kira longsor diperbaiki dulu. Untuk selanjutnya nanti urusan desa sama kecamatan yang akan mengajukan ke Pemda. Itu dari arahan daripada lurah sama kecamatan Pak. Baik Pak, mungkin Pak harapan untuk pemerintah Pak, Pemda Purwakarta bareng kali Pak. Ada yang perlu disampaikan Pak, silakan Pak. Saya minta kepada pihak aparat Pemda supaya ini diplo-up cepat-cepat untuk drainasenya agar diperbesar di tempat. Sama fondasi-pondasi yang kira-kira ini rawan banjir, rawan longsor. Kalau diperkuat atau dipermanenkan di fondasi. Baik, berarti saya simpulkan bahwa kejadian banjir yang terjadi di perumahan ini diakibatkan karena saluran air yang kurang baik atau drainasenya air yang kurang lancar ya? Siap Pak. Jadi, memohon kepada pemerintah untuk memperbesar saluran air atau drainasenya supaya tidak terjadi lagi banjir ya Pak ya? Ya, paling kapasitasnya cuma se meter Pak memperbesarnya. Tidak terlalu besar sekali sih, tidak. Cuma se meter untuk pengeluaran air dari perumahan. Semeter saja sudah. Jadi, nambah se meter saja sudah aman ya? Sudah aman, sudah pastikan aman kita. Yang ada sekarang berapa meter itu Pak? Semeter. Oh, jadi dilebar 1 meter jadi 2 meter ya? Iya, 2 meter. Jadi, harapannya si jembatannya juga diperbesar jembatannya itu. Jadi, 2 meter lah. Yang ada baru se meter itu ya? Yang ada baru se meter kapasitasnya. Kapasitas drainasenya airnya, saluran airnya. Dan karena kita terancam longshore, jadi minta kepada pihak pemerintah daerah untuk mempermanenkan drainasenya dengan cara tunjukkan dibuatan fondasi. Menakan longshore semua area sana. Kita terancam longshore. Yang jelas kita terancam longshore. Jadi, takut juga ya Pak ya? Kalau intensitas air hujannya terus menerus, takut terjadi longshore susulan yang tadi sudah kita ambil gambarnya. Dengan Bapak RT siapa Pak? Dengan Pak RT Joko. Pak RT Joko dengan aparat... Pak Nano. Pak Agus. Pak Agus, ya. Demikian melaporkan dari perumahan Kadu Mekar, Desa Cikadu, Kecamatan BBC Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berarti tahun ini sudah tiga kali ya? Iya. Dari kata yang ikut makin yang depan. Dengan yang ini. Sudah tiga kali ya? Dengan yang ini. Cuma yang paling parah hari malam kemarin ya? Malam Jumat ya? Kemarin parah, sekarang lebih parah. Oh begitu. Oh. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton